Hai cukup oke sip selanjutnya kita tambahkan seris kita potong serisnya ya seperti ini set selesnya mantap oke teman-teman oke pisang sale goreng pisang sale serisnya sudah siap teman-teman jadi kit tinggal kita set up ya Oke selamat mencoba Hai baik teman-teman berjumpa lagi dengan saya Ihsan Maka pada video kali ini kita akan membuat goreng pisang sale Nusantara nah goreng pisang sale Nusantara ini bahan utamanya adalah pisang sale Nusantara teman-teman bisa mendapatkan pisang sale Nusantara di at pisang sale Nusantara bisa bisa dicek di Instagramnya ya atau di fanpage nya pisang sale Nusantara nah dalam satu box seperti ini teman-teman ini beratnya satu kilo ya harganya sangat murah sekali hanya Rp30.000 ada satu kemasan satu lagi beratnya setengah kilo harganya Rp15.000 ya Oke untuk membuat goreng pisang sale Nusantara yang kita siapkan bahannya yang pertama ada pisang sale ya tadi yang kedua ini sudah siapkan ada tepung terigu nih ini tepung terigu ya ya sudah siapkan lalu ada garam kita menggunakan garam meja ya lalu ada ini seret ya dan ini coklat ini coklat ya coklatnya dan tentunya makan GPS ini goreng pisang sale ini harus pakai kopi hitam saya suka dengan giliswik karena dia harus dan ini rasa areng juga areng oke teman-teman kita mulai pembuatannya ya Hai baik teman-teman kita lanjut sekarang ke cara pembuatannya ya cara pembuatannya yang pertama setelah bahan-bahan kita siapkan seperti ini teman-teman ya ini kita siapkan tempat buat oh naruh adonan sini ya Nah ini adonan di sini terus ini nggak apa-apa ya Nah kita buka dulu ininya tepung terigunya ya nah terigunya kita buka seperti ini gunting pelan-pelan ya karena pasti ini kemana-mana ini gunting 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 terbuka seperti ini ya tuh ini seperapat ya jadi oh ditumpahkan semua ya supaya hasilnya lebih banyak nah 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 sudah seperti ini oke bisa ditaruh disini nah ini udah kita ini simpan dulu disini ya kita siapkan air ya ini ada Hai gelas ukur ya kita kasih air sekitar 300 mili dulu ya Oke ini air ya air aqua oke kurang lebih pas ya si air 300 mili ini kurang 1 mili tambah lagi Ups nah sekarang sudah pas teman-teman ya Nah ya 300 mili Oke tumpahkan sini sedikit-sedikit dulu ya nah ini oke angkat sini ya ini pisaunya kesampingkan dulu ini juga nah teman-teman kita aduk dulu nih buat adonannya dulu ya dari tepung terigu Tuh kan ini akhirnya kurang kan ditambahkan lagi ya maka akan pas nih ya jadi kalau tepung terigunya seperapat akhirnya kurang lebih 300 mili ya dan pasti pas ya ini pastu pasnya ini diaduk dulu biar tercampur teman-teman teman teman-teman seperti ini Oh ya tuh ini di Hai campur dulu ya nah ini sampai benar-benar tercampur teman-teman ya Nah adonannya harus sampai full penuh nih tuh jangan sampai tertunda ada atau masih ada yang kering semuanya harus basah ya adonannya tuh Nah kalau misalkan ini terlalu kental teman-teman bisa tambahkan air lagi sekitar satu mili ya ini ya ini pas adonannya ya kita aduk-aduk seperti ini teman-teman ya oke sampai merata ya nah ini sampai merata seperti ini ini sudah tercampur rata luar biasa nih ya baik-baik teman-teman pengadonan ini sudah selesai ya kita tambahkan sedikit garam secukupnya ya nah ke adonan yang tersebut ya nah sip kita tambahkan garam kita menggunakan garam aja kita aduk lagi ya seperti ini kita aduk seperti ini ya nah ini udah kita pindahkan ke sini nah udah pas oke ini taruh sini ini pindah ke sini oke sekarang nah kita buka pisang salenya nah ini kita buka ya kita akan potong sini nah ini bisa di teman-teman ini bisa dibuka seperti ini ya sudah mudah ya nah teman-teman seperti ini tuh misalkan salenya luar biasa ya ini bisa dimakan langsung teman-teman oke kita potong-potong ya nah kita ambil seperti ini ya kita bisa dibelah dua misalkan salenya bisa dibelah dua seperti ini teman-teman nah nah ya kita ambil beberapa ini bisa dibelah dua juga seperti ini ya tuh kita ambil sekitar 6 biji atau sampai 10 ya dibelah seperti ini biar cepat matang ya nah kita pilih yang gede-gede ini pisang salenya tidak perlu memakai gula lagi pada adonannya karena pisang sale juga sudah sangat manis ya ini manis dari pisangnya ini sendiri ya alami yang dibawa pisangnya sendiri nah kita ambil dua lagi ya seperti ini nah cukup ya ya kita belah seperti ini kita pindahkan kita ambil dua lagi ya nah kita belah lagi seperti ini ini lumayan panjang pisangnya ini pisangnya jadi pisang sale nusantara itu satu pisang utuh ya tidak dibelah tuh bisa dilihat ya jadi pisang sale utuh tidak dibelah nah kita belah nah oke setelah dibelah seperti ini seperti yang tadi kita sudah buat adonannya ini ya nah kita masukkan ke dalam adonan ini nah satu-satu ya biar tidak kita oh nempel ya ini tuh ini kan sudah dibelah-belah jadi dia lebih kecil-kecil ya kita masukkan seperti ini teman-teman nah tambahkan lagi ya ini ya oke kita angkat ke sini hip-hip ini kita aduk dulu teman-teman nah ya 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 seperti ini tuh kita aduk sampai merata jadi pisang sale nya ini ketutup sama adonan tepung terigu ya oke teman-teman selanjutnya kita akan proses menggoreng nah ini adonannya tadi ya sudah kita kita siapkan ya nih kita taruh dulu kita nyalakan komponennya nah ini biarin panas kita tuangin minyaknya nah ini ya tuangin minyaknya disini oke habiskan aja sip oke taruh situ ini agak dipolkan kolumnya digedekan biar ini sampai panas mendidih ya nah sampai bunyinya terdengar ya kita mulai coba kurang begitu panas ya udah panas ya kita tambahkan lagi sih oke 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 tambahkan lagi nah gitu ya kita tambahkan lagi loh mantap sekali nah ya kita tambahkan lagi ya nah ini karena ininya lumayan gede ya jadi kita paskan aja ya penuhin ya nah ini karena ininya lumayan gede ya jadi kita paskan aja ya penuhin ya nah disini satu lagi ya teman-teman disini ya nah sip oke kita taruh disini kita taruh dulu ya nah nah teman-teman kita sudah siapkan serokan ya dan ininya untuk mengangkat ini ya jadi kalau sudah matang kita angkat ya ini cepat banget matangnya teman-teman ya ini air ya sudah terisi air jadi kita di samping ini sampai masak air jadi ketika pisangnya sudah matang nah kopi juga sudah siap sama ini ini saya nempel nah ini apinya terlalu terlalu besar ini dibalik ya teman-teman ya ini dibalik juga ya seperti ini ini betul lagi matang ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya ini yes cepat matang ya ini tinggal menunggu beberapa menit oke teman-teman ini sudah matang ya sudah mengguni jadi kita angkat ya kita angkat seperti ini teman-teman ya kita angkat ya ini sudah matang ya angkat seperti ini kita tiriskan teman-teman ya nah nah tiriskan seperti ini dan jangan lupa kalau sudah kompornya dimatikan dulu sip nah ini ya oke oke kita tiriskan dulu sebenarnya biar minyaknya turun nah ini sama nggak apa-apa ini nah oke teman-teman pisang selainya sudah matang kita angkat tumpahkan sini ya sip yang selainya sudah ini sudah kita angkat sudah matang ya nah kita taruh dulu ini sini oke teman-teman nah selanjutnya kita tadi sudah siap-siap ini kita tambahkan susu ya nah kita tambahkan susu ya nah seperti ini ya tuh nah cukup oke sip selanjutnya kita tambahkan seris kita potong serisnya ya seperti ini set nah kita makan serisnya mantap oke teman-teman oke pisang sale goreng pisang sale serisnya sudah siap teman-teman jadi tinggal kita satap ya oke selamat mencoba selamat mencoba